Kecelakaan beruntun terjadi di balik papan setelah kendaraan truk Tronton dikabarkan mengalami remblong. Insiden ini pun dilaporkan menewaskan lima orang dan empat pengendara lainnya terluka. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Dirlantas Pol Dacaltim, Kombes Pol Sonny Irawan, yang saat itu berada di lokasi. Ia menjelaskan bahwa pengemudi truk Tronton tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Kecelakaan beruntun yang terjadi pada pukul 6.15 Wittah, Jumat, 21 Januari 2022, ini mulai tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat ada tujuh mobil yang diseruduk oleh truk Tronton. Pada saat remblong, langsung menabrak motor dan beberapa mobil. Kendaraan kontener tersebut melaju ke depan sampai jarak kurang lebih 100 meter. Data sementara yang kami terima yang meninggal dunia ada lima, sementara yang luka-luka kita dalami semua, katanya, dikutip dari laman resmi NTMC Polri. Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa sopir truk Tronton itu telah diamankan untuk menerangkan insiden yang terjadi. Pengemudi truk sudah kita amankan di Mapolsek untuk dimintai keterangan, kata Kombes Pol Sonny Irawan. Menurut laporan yang sama, kepolisian setempat tengah melakukan olah TKP dan evakuasi untuk mengurai kemacetan di Lampu Merah Rapak, Balikpapan Utara. Pihak berwajib juga masih memantau update tentang nasib korban. Truk Tronton menabrak sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 di Lampu Merah Muara Rapak, kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 21 Januari 2022. Iya, benar, tadi pagi, kejadiannya, kata Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Yusuf Sutejo, kepada wartawan soal kecelakaan maut ini. Dari data yang dihimpun, kecelakaan maut tersebut terjadi sekitar pukul 6.15 wita sopir truk diketahui berinisial MA, warga Balikpapan, 48 tahun. Mengemudikan truk Tronton dengan Opol KT 8534 AJ. MA mengemudi truk tersebut sejak pukul 5 wita dari lokasi parkir di Jalan Pulau Balang KM 13, Balikpapan Utara. Truk dikabarkan bermuatan kontener 20 fit yang berisikan kapur pembersih air dengan berat 20 ton. Truk hendak menuju ke kampung baru Balikpapan Barat. Sesampai di depan Raja Wali foto KM 0,5, sopir disebut sudah mulai mengurangi perseneling dari 4 ke 3. Kemudian, sesampai di depan salah satu ban, rem sudah tidak berfungsi dan truk Tronton meluncur laju dan menabrak yang ada di depannya. Tragisnya, saat kejadian, banyak kendaraan yang berhenti di Lampur Merah. Data sementara yang berhasil dihimpun dari peristiwa tersebut, 5 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat. Selain itu, Lampu Merah di lokasi kejadian roboh, pagar pembatas jalan rusak, sejumlah kendaraan yang ditabrak, 6 unit roda 4, 2 unit angkutan kota, angkot, 2 unit pikap, 2 unit kendaraan pribadi, dan 14 unit roda 4. Usai kecelakaan, para korban kemudian dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat di Balikpapan. Yakni rumah sakit Ungum Kanujoso, rumah sakit Beriman, dan rumah sakit Ibnu Sina. Kami masih prioritas korban, kalau untuk pengemudi sudah kami amankan di Polresta Balikpapan, kata Humas Pol Dakaltim Yusuf. Yang kami prioritaskan penanganan evakuasi korban jiwa, dan lain sebagainya, lalu melakukan olah TKP di lapangan, katanya soal kecelakaan maut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.